Pekerja hotel di Bali tewa setelah kabel lift putus, menjatuhkan mereka ke jurang. Lima pekerja hotel di Pulau Resor Bali meninggal pada hari Jumat 1 September 2023 setelah kabel lift yang mereka tumpangi putus, menjatuhkan mereka ke jurang. Lapor media di Indonesia, insiden itu terjadi sekitar jam 1 siang pada hari Jumat di Ayutera Resort, di kawasan Ubud. Para pekerja, dua laki-laki dan tiga perempuan, sedang memasuki lift hotel yang terbungkus kaca yang berada pada jalur dengan kemiringan 35 derajat ketika kabel baja tiba-tiba putus, sehingga membuat mereka terjatuh 100 M. Kedalam tanggul yang curam, para pekerja tersebut diketahui bernama Sang Putu Bayu Adi Krishna, 19, Wayan Aris Setiawan, 23, Niluh Superningsi, 20, Kadek Hardianti, 24, dan Kadek Yanti Pradewi, 19. Mereka semua berasal dari Departemen Rumah Tangga Hotel, Ketut Suyarta, juru masak di hotel tersebut, mengatakan dia mendengar teriakan tak lama setelah lima orang memasuki lift, diikuti dengan suara benturan, ia melihat kabel putus dan bergegas menolong para korban, serta menghubungi pihak. Berwajib, para korban, tiga diantaranya masih bernapas, dilarikan ke rumah sakit terdekat, dan meninggal beberapa saat kemudian, Kapolsek Ubud Madi Uder mengatakan, polisi sedang menyelidiki penyebab putusnya kabel tersebut, investigasi awal menunjukkan kabel putus karena lift terlalu berat. Ada kemungkinan kabel baja tidak cukup kuat untuk menarik beban dan pengaman atau rem tidak berfungsi, kata Uder seperti dikutip Tribune News, polisi juga menyelidiki kemungkinan kelalaian dan apakah insiden. Itu disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan, pemilik Resor Linggawati Utomo menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban, seluruh biaya upacara pemakaman dan penguburan akan kami tanggung. Kami juga akan memberikan kompensasi kepada keluarga, katanya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!